kembali lagi di musik education program jangan lupa untuk memberikan subscribe kamu dan juga like kamu dan juga komen kamu kita kali ini akan mempelajari mengenai unsur-unsur musik halo teman-teman apa kabar kita belajar bersama yuk kita akan belajar mengenai unsur penting dalam terbentuknya sebuah penyajian karya musik apa saja yang penting ya hal penting tersebut tercakup di dalam unsur-unsur musik kalian tentunya pernah melihat sebuah penyajian karya musik entah itu melihat cara langsung di televisi maupun media visual lainnya bukan ada paduan suara mengapa kita perlu memahami unsur-unsur musik dikarenakan unsur-unsur musik merupakan pembentuk utama sebuah penyajian karya musik kalau begitu apa saja ya unsur-unsur musik itu unsur-unsur musik terdiri dari tangga nada birama irama, melodi, harmoni, tempo, timbre, dinamik baiklah kita akan membahas unsur musik unsur musik pertama yang akan kita bahas adalah tangga nada tangga nada adalah urutan nada-nada dengan jenjang nada dari rendah ke tinggi maupun sebaliknya untuk lebih jelasnya bagaimana kalau kita menyanyikan tangga nada bisa ya teman-teman saya akan menghitung 4 kali hitungan dan kalian mulai bernyanyi tangga nada dari nada rendah ke nada yang tinggi setelah hitungan yang keempat do, du, dua, tiga, empat do, re, mi, fa, sol, la, si, do turun dulu nah itu tadi penjelasan mengenai tangga nada selanjutnya kita akan membahas birama birama adalah ketukan yang berulang-ulang dan stabil untuk menentukan jumlah ketukan yang diulang ditandai dengan tanda birama contohnya seperti berikut 2 per 4 artinya 2 kali hitungan 3 per 4 artinya 3 kali hitungan dan kemudian 4 per 4 artinya 4 kali hitungan berhatikan hitungan ketukan yang berulang berikut ini dengan tanda birama 4 per 4 itu berarti ada ketukan sebanyak 4 kali yang diulang selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur musik berikutnya yaitu irama irama adalah rangkaian gerak yang teratur di mana irama selalu mengikuti jalan melodi irama merupakan gerak musik yang berjalan teratur yang tinta tampak dalam lagu tetapi dapat dirasakan sesudah lagu dialunkan salah satu cara untuk dapat merasakan irama musik adalah dengan mendengarkan dan menyanyikannya teman-teman ayo kita dengarkan contoh rangkaian nada berikut bagaimana jika kita ganti nilai notenya? apakah pola iramanya sama? coba kita dengarkan pola irama berikut selamat menikmati ternyata nilai setiap note juga mempengaruhi pola irama unsur musik berikutnya adalah melodi melodi adalah deretan nada yang diatur tinggi rendah polanya dan harga nada sehingga menjadi kalimat lagu seperti apa ya itu? selain merangkai nada satu persatu kita juga harus mempertimbangkan naik turunnya nada juga pola irama ini adalah nada-nada yang diambil dari tangga nada ada mi, fa, sol, mi, kemudian fa, lalu diambil sol, lalu mi, kemudian do, re, mi nya mana lagi ya? do, kemudian re, mi, do raga nada yang diatas adalah nada yang kita rangkaian tadi bagaimana jika kita ubah nilai note atau panjang pendek nadanya? mari kita dengar setelah diubah panjang pendek nadanya ternyata dengan merubah nilai note pada rangkaian melodi juga akan memberikan kesan irama melodi yang berbeda ya teman-teman baiklah kita menuju unsur musik berikutnya yakni harmoni harmoni adalah paduan nada atau bunyi yang selaras yang menggunakan dua nada atau lebih perhatikan pilihan nada berarti do, mi, sol kemudian dipunyikan secara bersama selanjutnya adalah tempo tempo adalah kecepatan sebuah musik dimainkan berikut ini adalah lagu yang dimainkan dalam tempo sedang mari kita dengarkan selamat menikmati berikut ini adalah lagu yang dimainkan dengan tempo agak cepat boleh ikut bernyanyi teman-teman berikut ini adalah lagu yang dimainkan istilah dan ukuran dalam tempo ada largo, lento, ada gyo kemudian ada juga alat untuk mengukur tempo namanya metronom unsur musik berikutnya yaitu timbre timbre disebut juga dengan warna suara atau karakter suara seperti alat musik berikut ini ini adalah pianika kemudian ada recorder selanjutnya kita akan membahas dinamika dinamika adalah volume nada sebuah musik dimainkan pada sebuah notasi atau tulisan musik dinamika dituliskan dengan simbol yang berbeda seperti ini berikut ini adalah contoh simbol dinamika yang dicantumkan di dalam sebuah notasi musik terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini dan sekali lagi jangan lupa subscribe like dan juga komen di tayangan ini terima kasih sampai jumpa kembali selamat menikmati